Intro Paket gua ga dateng-dateng nih Mana masih lama lagi buka puasa Eh Mas Trus Eh Roy Wah ini apa nih? Makan yuk Eh bentar dulu Lu tau kan gua puasa Oh lu puasa toh? Iya Bentar ya 5 menit lagi kita buka nih Ya ampun Nah ini lu mesti tau nih Ini cemilan Jakarta Barat nih Mas Pisang goreng madu puna nih Wah kayaknya tuh terkenal banget ya Terkenal Lu mesti cobain nih Gue beli banyak nih Kebetulan banget Oke kita tunggu 5 menit lagi ya Siap Allahuakbar Allahuakbar Nah akhirnya berbuka dulu Eh tapi bentar Gue mesti minum yang manis dulu nih Iya dong buka dulu dong Nah kebetulan tadi temen gue yang Mau buka puasa juga Dia pergi jadi ini ada tehnya nih botol Oh mantap mantap Oke Gue minum dulu Bismillahirrahmanirrahim Oke Gue minum juga guys Ah singgir banget Ada manis-manisnya Namanya juga teh manis Ini teh manis Oke 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 Teh manisnya kita singgirin dulu Ada apa dari Kayaknya lu banyak banget nih Bawa Untungan Langsung aja nih mas Gue Tuh Lihat Waduh Ini beneran menu berbuka puasa nih ya Ini buat cemilan Lu buka-buka kan Gak boleh berat-berat dulu ya gak Iya Biasanya gitu Kita cemil dulu nih Oke Ini ada apa aja Ini gorengan asinnya nih mas Pertama ada ot-ot Kemudian ada tau mercon Sama ada martabaknya nih mas Terus Ini ada yang gorengan manisnya nih mas Wah ini kayaknya legendnya nih Ini legendnya nih Jadi disini kalo diliat Ini ada pisang goreng madunya Oke Kemudian ada Nanas goreng Nanas goreng Gue belum pernah makan nanas goreng Makanya dia nanas goreng madu Sama saat lagi mas Cempedak goreng Oh iya Kita mau cobain apa yang dulu nih Rony Soalnya ini masih ada tahu nih Tahu Pas banget nih Pas banget nih ya kan Aduh pas banget dan ini susah juga dibukanya Gue baru tau mas Lu ternyata puasa ya Puasa gue Kira lu bule dong mas Bule Puasa Puasa Bule yang puasa Oke Siap Ini tahu apa nih Rony Oh ini ada tahu Aku go Aku tahu kamu Asik Jadi kamu tahu apa Iya Oke Cobain dulu Yang mana nih mas Gue mau cobain yang manis dulu nih Karena gue belum pernah nyobain nanas goreng ya Gue cobain nanas goreng madunya dulu Mantap Yang mana ini ya Itu Wah Ini potongan nanasnya Potongan nanas yang cukup besar ya Jadi ini gede banget tuh Mantap Enak Enak ya Enak ya Aduh gue udah ngila mas Nah gue tetep Apalagi kalo panas-panas ini Kurang panas aja Tapi ini enak Segar banget gitu Jadi nanasnya goreng ini Itu rasanya Manis atau mau gurih Ya kayaknya kalo lu lihat Ini nanasnya dipotong-potong dulu gitu ya Oh iya Dipotong-potong dulu Dicamur ke tepung Baru deh Dibentuk jadi bulet-bulet Kayak gitu ya Dicetak Enak banget Nah tapi pisang goreng bunani ini sesuai namanya Dia tuh terkenalnya sama pisang gorengnya guys Pisang goreng madunya Tuh kalian lihat Tuh Ini dibuka Mantap Dia pisang gorengnya sama ya Dipotong-potong dulu ya Jadi nggak bener-bener Pisang yang bener satu gitu dipotong Tapi dipotong kecil-kecil dibulet Dicetak lagi ya Nah gua tuh demen banget mas Pisang goreng bunani Kenapa? Pertama pisangnya tuh Mateng Mateng, manis Kadang lu kalo makan pisang goreng Ada kan yang masih keras Terus Apa ya Adonannya tuh juga Ini Gua belinya udah lumayan lama Masih garing aja gitu Oh iya Oh iya bener ya Karena kita mesti nunggu buah pas Jadi nggak bisa langsung dimakan Hmm Hmm Dacet Tapi ini enak banget Nanas goreng itu ternyata Luar biasa Bener Ini bener-bener buka puasa yang paling nikmat Sumpah Hmm Oke Ini sebenernya menu kita masih banyak Habis yang manis-manis Gue mau coba yang gurih-guri dulu Hmm Tahu kriuk Tahu kriuk sebenernya ini tahu Yang dikasih tepung Tapi tepung crispy gitu ya Nih Makan tahu Ternyata banget Wah Ini tahu kriuk yang Hmm Hmm Pas banget Lu kalo mencoba tahu kriuk Lu wajib mencoba tahu gue ini Sumpah deh Ini ceku banget Troy Lu buat ini Pas banget gue Wajib lapar-laparnya Terus gue mau nyari keluar gitu Udah males Tapi karena temen gue ini datang Pas banget Mantap Ini makanan ini cocok banget buat kalian Yang lagi berpuasa Terus mau ngebatalin puasanya Sebelum kalian masuk ke makanan utama kalian Jadi Wajib banget Ini kalian coba Terus ini ada tahu gue yang Apa nih Balado Tahu Mini Balado Wuh Wuh Balado dan cheese Wuh Balado dan cheese digamung aja guys Hmm Itu dia kayak shaker gitu ya Wuh Nah ini tahu Mini bedanya apa dong Mantap Jadi sebenernya dia beda ukuran doang Hmm Dan dia itu dikasih taburan Bumbu Balado Sama bubu keju Oke Coba ya guys Hmm Mantep Enak Nah ini juga kalian bisa jadiin lauk nih sebenernya Ini ya pakai masih panas Kecap Telor Wah Mantep Best Ah Gue mencobain martabaknya nih Masih ada nih guys Sebenernya Jadi Bu Nani itu gak jual Cemilan yang manis doang Dia jual cemilan yang asin juga guys Enak banget nih Wah Lebih segar dari muka gue ya Enikmat banget Ini emang martabak telor ya Bisa kalian lihat ya dalamnya Ada telurnya Ada dagingnya Ada cabainya Cuman Entah kenapa Ini asin telurnya Cepatnya Hmm Tahu mercon guys Huh Tahu tempur ya Tahu tempur ternyata Tuh Jadi dia bedanya sama yang tahu gue Dia lebih padat Untuknya Jadi beneran tahu banget nih Kita makan aja Masuk kan nih mas Ini gue pasti coba dulu Coba aja ya Wah masuk Masuk banget Dia tahu Atasnya itu ada kayak bakso nya Sebenernya Tuh Jadi dia tahu sama daging guys Jadi ya mirip-mirip tahu bakso sih Sebenernya Dan ini enak banget guys Tahunya gak asem Tahunya wangi Dan juga gorengan daging di atasnya juga Mantep banget Makan aja Tuh Tuh Gimana mas Cemilan yang gue bawain Mantep gak menurut lo nih Mantep Mantep banget Tapi kita kayaknya mesti makan besar juga Gue juga masih lapar nih Gue pengen makan lagi Motep gak? Yaudah boleh Tapi lo yang bayar ya Lo yang bayar dong Oke Bentar dulu Tapi gue shalat maghid dulu kali ya Yaudah Yuk gue tungguinnya Cus Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.